Intro Timnas Korea Selatan kalah dari Indonesia dan harus angkat koper lebih dulu Presiden KFA Chung Monggyu sampai turun tangan dan lakukan hal ini Presiden KFA Chung Monggyu sampai turun tangan dan lakukan hal tak terduga kepada Shin Taeyong Lantas ternyataan apa itu? Simak berita selengkatnya berikut ini Laga Indonesia versus Korea Selatan di babak delapan besar berlangsung sengit Dan menguras emosi Pasalnya laga itu harus berjalan sampai 120 menit di babak normal dan extra time Selain itu laga tersebut juga harus berujung adu penalti Laga itu berjalan ketat dan berimbang sebelum akhirnya Hernando menjadi pahlawan Dengan menepis tendangan ke-12 pemain Korea Selatan Dengan kekalahan yang sangat menyakitkan itu Membuat Presiden KFA Chung Monggyu dan para official tim dari Korea Selatan Memberikan statement kecewa terhadap sang pengadil di lapangan Monggyu merasa wasit yang pimpin laga itu tidak jeli dan hanya merugikan timnya Wasit ini tidak adil dan tidak fair play bagi tim kami Satu gol kami tidak disahkan Dan beberapa pelanggaran dari tim Indonesia juga sulit mendapatkan kartu Sedangkan tim kami harus mudah mendapatkan kartu merah di babak kedua Wasit seperti ini harus diberi ketegasan Ujar Presiden KFA Chung Monggyu Selain itu ungkapan kekesalan juga datang dari sang pelatih Korea Selatan yaitu Wang Sunhong Dalam pidato resminya dia mengatakan kalau pertandingan itu tidak fair dan wasit berpihak Bahkan dia mengatakan kalau Shin Taeyong seharusnya tidak merayakan kemenangan itu Karena dia sendiri adalah warga negara Korea Selatan Selain itu Presiden KFA Chung Monggyu juga turun tangan Untuk memerintahkan kepada Shin Taeyong agar segera meminta maaf kepada warga Korea Karena sudah merasa dicurangi oleh wasit dan warga negara sendiri Nah, apa kalian setuju dengan pernyataan Presiden KFA Chung Monggyu dan pelatih Korea Selatan ini sob? Jika setuju jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton!